dan niat puasa itu boleh gak begitu syarat sahnya puasa dia harus tahu dulu besok yang dia mau laksanakan ini puasa yang diwajibin bagi dirinya dia ya wa ilmon dia mengetahui ya dia mengetahui bahwa waktu besok yang dia akan jalani waktu yang diwajibkan padanya untuk berpuasa yakni bukan waktu atau hari yang diharamkan seperti hari raya atau daripada hari-hari tersyrik gitu tersyrik itu nanti di bulan Nulajjah tanggal 11 12 13 gak boleh dia puasa ya sekiranya bukan hari-hari tersebut maka daripada puasanya tersebut ya sah puasanya jadi eh dikatakan bahwa yang keempat ini dia harus mengetahui bahwa waktu yang besok dijalankan kalau puasa fardu adalah puasa yang diwajibkan atau kalau puasa sunnah ya dia mau melaksanakan puasa sunnah bukan puasa yang diharamkan seperti yang tadi itu hari raya atau atau yang lainnya dia gak sah dia harus mengetahui terlebih dahulu bahwa besok yang diwajibkan padanya kalau dia mau tidur misalkan tadi udah ngantuk banget Senin sama keluarga dia atau nyalain alarm kek sebelum ya sebelum subuh dilihat kabar hal berita di handphone banyak oh puasa pohon semuanya udah ngabarin jatuh daripada Romagod iya tuh deh Hai omong-omong makan enggak bersaur kenyang banget malam begah banget malem begini karena banyak makan malam enggak banget jadi nggak mau sebetulnya jangan begitu minum aja minum atau ambil korma ya nyatin sahur biar dapat pahalanya sahur walaupun gitu udah nggak udah udah begah udah kenyang banget deh semalam makan kebanyakan ya kamu nyawur jangan bilang nggak mau nyawur walaupun ya walaupun satu butir korma walaupun satu teguk daripada air nyatin sahur dapat janjaran pahala sahur ya kasaharu Rasulullah salam perintah itu kasaharu fa innafis sahuril barakah bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan tuh jangan pakai bilang nggak mau sahur ya jangan pakai bilang nggak mau sahur ini sahur ini makanan yang dimakan setelah tengah malam tengah malam misalkan jam 12 tuh makan yang kita makan namanya sahur cuman ada yang lebih afdol yang lebih afdol itu kira-kira 15 menit lomazan subuh ya atau 50 ayat daripada Al-Quran dengan bacaan yang biasa nggak terlalu cepat nggak terlalu panjang nggak terlalu pendek begitu kira-kira 50 ayat atau misalkan 15 menit deh tapi jangan 15 menit makannya kita 20 menit atau-atu makannya dikunyahnya sampai berapa berapa puluh kunyah ya sunahnya berapa berapa puluh kunyah nah jangan begitu ya kita lihat kadar-kadar makan cepet atau lambatnya kita gitu jangan sampai makan sahurnya kita itu ada di waktu keraguan dalam arti udah masuk belum nih subuh nah enggak enak paling kagak enak kita makan lagi punya Toto azan subuh loh asing gantungnya di tengah-tengah sini nih lagi cabai Wow lagi memapak cabai Azal Allah Akbar Allah 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 gimana tuh gitu makanya ada waktu imsak sebetulnya imsak boleh kita terobos kita makan boleh selagi kita belum dengar daripada azan masih boleh Coba jangan itu ada waktu-waktu keraguan di situ ya Nah jadi itu empat perkara daripada syarat sahnya puasa Islam dia berakal wanaka suci daripada hadas head dan hadas fast dan mengetahui waktu esok yang akan kita laksanakan waktu yang diwajibkan adanya untuk untuk berpuasa jadi kita eh cari informasi dulu besok udah puasa belum baru kita ada pasangnya untuk berpuasa beda dengan apa dengan akhir Ramadan oleh itu karena nih yang tadi yang ini asalnya belum Ramadan Caban masih kalau misalkan di akhir Ramadan malam 30 Ramadan belum ada pengumuman kita udah mau tidur kita niat saya niat besok puasa kalau masih puasa besok itu enggak apa Pek kenapa karena asalnya itu Ramadan asalnya kita di bulan di bulan Ramadan kalau tadi kan asalnya di bulan Syakban di kita kalau asal di bulan Ramadan ternyata ya Ramadan masih berlangsung ilal enggak kelihatan tidak dengar kabarnya orangnya ya kabar bahwa bangun misalkan subuh atau baru mendekati subuh ya kemudian enggak lama berundi baklek kemudian ada niat semalam begitu terpasang niat ya udah niat puasa besok kalau memang besok masih dalam keadaan Ramadan maka puasanya sah yang demikian sekarang halaman 28 syarat wajibnya puasa pada yang paham batu tadi tuh ah ah saya paham nggak kalau mau ditanya nggak apa-apa yang mau nanya dulu sebelum fasal yang berikutnya syarat wajibnya puasa dikatakan waslun syurut ujubihi khamsatu asya syarat wajibnya puasa ada lima perkara yang pertama Islam sama yang tadi tadi syarat sahaja puasa Islam kalau disini syarat wajibnya puasa wajib dia untuk menjalankan puasa kalau dia beragama Islam kalau orang nggak beragama Islam kagak wajib untuk berpuasa dalam arti kalau dia nanti masuk ke dalam agama Islam kagak wajib dikodok orang kafir asli ya dia masuk ke dalam agama Islam kagak wajib dikodok Allah subhanahu wa ta'ala udah maafin wa'afu amma agas salaf Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan yang lalu dia nggak melaksanakan daripada ibadah puasa dia kagak luarin dakat kali dikodok gitu kawanya kecuali dikatakan disini syurut ujubihi khamsatu asya al-islam ya al-islam ditambahkan di dalam syarah kitab ini yaitu dalam kitab nailur roja fala yajibu alal kafir al-asli kawajib bagi orang kafir asli dari lahirnya dia kafir dikhilafil murtad keda dengan orang murtad fa'innahu muslimun fi mamadho yang demikian itu murtad itu dulunya dia pernah islam walaupun begini misalkan asalnya dia terlahir dari kedua orang tua yang kafir misalkan walaupun nih kemudian di umur 30 tahun masuk ke dalam agama islam islam itu dia kemudian umur 40 tahun murtad 45 masuk islam lagi ada 5 tahun tuh misalkan kelima tahun berarti dia pernah islam waktu itu 5 tahun tuh dia pernah pernah islam ini dikatakan ya wajib puasa bagi orang islam walaupun dulu dia islam artinya kalau dia masuk ke dalam agama islam setelah dia islam murtad kemudian islam lagi wajib kodok di masa kemurtadannya dia berapa hari dia murtad berapa tahun dia murtad kemudian masuk ke dalam agama islam wajib dikodok bahkan bukan puasanya aja sholatnya begitu wajib dikodok tapi ini ada siasat sedikit kalau orang begitu dia masuk islam jangan langsung kita takut-takutin takut banget nih orang lu masuk agama islam lu memang buat kodok puasa wajib dikodok kabur dia udah salah begitu jangan begitu ya kita nasihatin dia udah kuat belum kalau udah kuat baru kasih kita tahu dia tahu dia kodok masih dulu itu pernah apuasa kan waktu itu murtad itu salah begitu udah tahu islam agama yang benar begitu tadi kodok deh kodok dikodok dia pelan-pelan kodok dikodok walaupun syariat islam mewajibkan yang demikian itu wajib kodok alal fa'ur langsung syariat wajibin langsung kita khawatir kalau kita suruh begini nanti bakalan luar murtad lagi kalau kira-kira dia udah kuat baru kita begitu juga dulu-dulu masih bangor-bangor masya Allah baik-baik ada yang begitu kali-kali dulu pernah STM anak-anak STM parah-parah banget dulu ada yang sembahyang gak sembahyang misalkan gak semuanya dulu dia tau gak tuh sholat wajib, tau gak gak dia gak tau tau selalu cuman dia gak sembahyang emang, bandel kuase gak kuase sekarang ini udah paham kodok sholat di kodok kuase di kodok yang dulu-dulu gak berarti kalau dia udah kodok di akhir ramadhan udah cukup tuh kodok-kodok yang dulu gak usah pake di kodok lagi gak enggak tetap wajib di kodok kan ada amalnya Syahubakar bin Salim di akhir ramadhan di hari Jumat di kodok 5 fardu tuh di akhir ya akhir Jumat di kodok 5 fardu mulai dari Zohor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh di kodok itu buat nutupin sholat-sholat kita yang pernah kita tinggal gak bisa, wajib untuk kita kodok juga kalau-kalau kita pernah tinggal buat masukin yang itu kalau kita yakin punya kodok masih yakin kita masih ada wajib untuk kita untuk kita kodok jadi syarat wajibnya puasa disini untuk orang yang beragama Islam kemudian yang kedua wat taklif apa makna taklif taklif ini balik dan berakal taklif balik dan berakal wajib dia untuk berpuasa balik dia wajib untuk berpuasa sebelum dia balik gak wajib untuk puasa tapi bagi orang tua wajib memerintahkan anaknya yang udah masuk ya 7 tahun sempurna umurnya udah 7 tahun sempurna wajib merintahin dia melaksanakan daripada sholat begitu juga puasa lalu dia mampu dia kagak mampu setengah hari orang-orang tua kita dulu ngajarin di suhor baru buka makan habis itu apa namanya puasa lagi sampai maghrib gitu dia udah kuat baru sehari gitu kalau anak-anak yang belum yang belum kuat wajib bagi para orang tuanya memerintahkan anaknya untuk untuk puasa ini anak gak ada penosa dia gak puasa dia gak puasa dia gak dosa orang tuanya yang dosa orang tuanya kadang-kadang kenceng banget anaknya suruh puasa sahur gak dibangunin bangunin sahur dudukin gendong dia itu ayo makan-makan suapin kalau bisa biar dikuat ya kadang-kadang nasi tinggal dikit dia bangun makanya dibanyakan diam ya kita jangan dibangunin jangan dibangunin dosa nih orang tuanya kalau umurnya udah tujuh tahun sempurna kalau belum umur tujuh tahun gak wajib ya gak wajib kita latih boleh-boleh aja cuman gak ada kewajiban orang tua nyuruh dia gak wajib belum tujuh tahun kemudian dikatakan teklif balik dan berakal kalau dia gak berakal gak wajib untuk puasa kemudian mampu ya mampu dia menjalankan daripada ibadah puasa dalam arti dia apa namanya kuat ada sebagian orang tua gak kuat udah udah gak kuat orang udah tua rentannya udah umur malasri udah ya gak wajib puasa kalau dia gak kuat kalau dia sebagian orang kuat kawin lagi mesti kuat jangan kan puasa kawin lagi kuat ada umur 90 tahun ada yang kuat begitu nah dilihat keadaan gak dikaitin dengan umur beda-beda orang beda-beda ada umur 80 udah gak kuat ya ya berapa jam sekali dia makan dia makan dia gak banyak berapa yang suap dia makan kalau dia tuh gigil ntar dia apa bagaimana wah walhasil kalau emang yang begitu tuh gak wajib gak wajib puasa berarti dia boleh makan boleh makan lebas dia makan cuman wajibnya bayar vidya haji ntar akan jelasin saya boleh vidya tuh bagi dia belum meninggal bayar vidya orang sehat mau bayar vidya bib ada tahun kemarin apa namanya kagak puasa 7 hari lu kayak orang head lu malaki orang head 7 hari kenapa ya kan sakit oh sakit terus bayar vidya nya gimana gak apa kayak vidya lu mati baru bayarin vidya masih sehat logok puasanya lu gak bisa bayar vidya bayar aja puasanya repot juga agak bisa katanya bayar vidya udah sana berarti ustaz sana ngajinya ustaz sana gak tau dia ngaji bener apa kagak katanya bayar vidya aja udah cukup gak pakai gogok puasa saya bilang ini yang begini nih tadi yang udah tua rentah sakit-sakit gak baik-baik juga dokter bilang ya udah tinggal tunggu tanggal mainnya aja dah ya tinggal tunggu tanggal main itu kayak bintang apa ya lem walhasil katanya dokter gak ada obat ini apa namanya udah stadium sekian udah gak kuat ini paling kuat misalkan paling lama setahun dokter udah vonis seperti itu ini orang emang sakit-sakitan mesti obat mesti nah itu kagak wajib adanya untuk berpuasa walaupun subhanallah baik ini orang periksa dokter kagak ada apa-apaan subhanallah itu wajibnya itu kemarin waktu dia sakit vidyah aja tiap hari keluarin vidyah per 4 hari 3 liter setengah per 4 hari dia gak puasa 3 liter setengah 4 hari lewat nih keluarin 3 liter setengah kasih fukorok walmasakit rasnya beras ya bukan duit beras keluarinnya nah itu dia berikan daripada fukorok walmasakit udah kelar kemudian Ramadan udah selesai begitu terus 1 bulan penuh kemudian di bulan syawal zulkadda zulhijjah muharram sembuh baik dia dokter bilang kagak hadir nih gak ada penyakitnya subhanallah kemarin waktu diperasa begini dok gak tau subhanallah gak tau angkat tangan dokter ini dokternya mu'jizat katanya kadal mu'jizat itu buatan biak dokter bilang mu'jizat walhasil kagak wajib dia kokoh yang udah bayar vidyah ya itu itu mampu dalam arti dia kuat untuk menjalankannya kemudian wasihah atau mampu dalam arti apa namanya gak ada larangan dari syariat karena had ataupun nifas kemudian wasihah dan kuat padannya dia sehat maka diwajibkan padannya untuk kuasa kalau di dalam keadaan sakit tidak wajib padannya untuk kuasa tapi nanti setelah dia sebuah wajib padannya untuk kodoh kemudian yang terakhir yang kelima wa'iga matun dan mukim di kotaknya dia dari mulainya diwajibkan kuasa yaitu di waktu subuh subuh dia masih di kotanya dia wajib dia meneruskan puasanya walaupun setelah itu dia mau pulang kampung barang-barangnya dia sudah dikemas dirapiin semuanya dimasukin ke mobil terus ini kita habis ini kita mau pulang kampung mana kampungnya misalkan Sumatera misalkan yang jauh itu kan walaupun Sumatera berapa jam jalan sehari misalkan kalau dia mampir misalkan atau dia jalannya pelan-pelan misalkan 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 seharian wajib di jalanan diterusin puasanya dia kan musafir yang kagak wajib musafir yang kagak wajib itu kalau dia udah keluar dari kotaknya dia itu sebelum azan subuh sebelum azan subuh tapi kalau misalkan habis azan subuh kita langsung jalan bikin kopi di mobil taruh di mobil haram gak boleh tapi kalau di jalannya dari habis bayang perawi misalkan dia jalan kemudian masuk subuh di tengah di dalam kotaknya dia udah subuh sedu kopi ayo kita kopi gak dosa tapi kata Rasulullah SAW di dalam sabdanya wa intasumu khairan bila kalian berpuasa itu lebih afdol dalam ayat Al-Quran disebutkan juga ya bila kalian berpuasa itu lebih afdol bagi kalian dengan syarat tidak memberatkan karena dulu zamannya Rasulullah SAW dalam keadaan perjalanan di bulan Ramadan Rasulullah melihat sahabat-sahabat pada gak kuat dengan terik matahari yang begitu panasnya diambil seteguk air kemudian dia minum sahabat-sahabat pada minum semuanya ada beberapa sahabat yang gak yang gak ikut minum kemudian Rasulullah marahin itu sahabat ya dengan dia gak berpuasa ini yang mereka bermaksiat itu dia siap pada dirinya dia bisa mencelakakan dirinya dia apapun dia membatalin daripada wasanya dia Wallahu ta'ala a'lam soal mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita ambil manfaat Assalamualaikum 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 Assalamualaikum